makanya sampai nabi mengatakan apa makanya rasulullah sampai mengatakan kepada kita apa yang dikatakan oleh nabi kamu itu jangan gampangkan dosa kecil tidaklah dosa kecil yang digampang-gampangkan kata rasulullah itu sebagaimana satu rombongan yang dia melakukan safar lalu kemudian istirahat sejenak ketika istirahat sejenak ketika melewati malam maka mereka ingin istirahat ketika mereka ingin istirahat dinginnya malam membuat mereka ingin menyalakan api unggun mereka kumpulkan ranting-ranting kata nabi semakin banyak rantingnya semakin lama apinya akan terbakar semakin sedikit rantingnya semakin sedikit nyala apinya dan orang itu biasanya kalau ingin tempat anget rantingnya yang banyak dan dosa kecil itu kayak ranting yang dikumpulkan oleh para pendosa bahaya banget dong dosa kecil iya tidak ada yang kita beda-bedain ibu tidak ada yang kita beda-bedain itu tidak ada itulah yang menjadikan akhirnya seorang mu'min paham kalau dia sampai mengingat mati kok tidak bisa mengingat mati kok tidak bisa menimbulkan faedah efektif padahal para salaf sudah menyampaikan efektif itu kalau mengingat mati itu kalau dia datang ke kuburan kok kita datang ke kuburan masih bisa ketawa-ketawa masih tidak bisa ingat mati maka pertanyaannya bukan yang salah perkataan ulama ulama dibimbing oleh Allah tapi yang salah apa? yang salah hati kita yang sudah terlalu keras akhirnya apa? akhirnya tidak bisa lagi untuk kemudian di tidak bisa lagi untuk sesbagaimana harusnya jadi inilah yang menjadikan akhirnya kitab berarti taubat itu terus-terusan Ustaz iya taubat itu terus-terusan tidak pernah mengenal kata berhenti iya dan orang yang beriman semakin banyak dia beriman semakin merasa banyak dosanya itu indikator orang yang beriman ibu kalau orang itu kemudian tidak beriman justru apa indikatornya? kalau orang itu tidak beriman indikatornya adalah dia semakin merasa banyak pahalanya itu indikator orang kalau sudah jarang banget imannya makanya para sahabat mereka itu ketika akan meninggal dunia Masya Allah yang dipikirkan dosanya atau amalnya mereka sudah terlalu banyak ada gak Abu Hurairah ketika meninggal nyantai kayak di pantai gitu wah bentar lagi saya akan menikmati nih jerih payah saya ketika menghafalkan hasdis dari Nabi enggak Abu Hurairah sudah nangis kenapa? dia lebih ingat dosanya daripada perbuatan beliau ketika menemani Nabi kenapa semacam itu? karena indikator orang yang beriman semakin tinggi imannya maka semakin dia merasa banyak dosanya daripada amal kebaikannya makanya apa? bertobat dan beristighfar setiap waktu merupakan cara yang paling efektif membersihkan hati Quran? iya datang kekajian? iya menjaga diri lesan kita untuk kemudian tidak melakukan dosa? iya semua itu efektif supaya kemudian membersihkan hati kenapa? hati kalau sudah kotor Masya Allah hati kalau sudah kotor itu susah yang kita rasakan itu apa? kita yang akan mendapatkan balasan dan hukuman dari Allah Allah itu kadang-kadang mungkin memberikan hukuman kepada fisik materi yang kita miliki ingat, saya ingatkan Allah terkadang memberikan hukuman kepada seorang manusia tidak dikenakan kepada fisik materi yang dia miliki mungkin mobilnya masih ada rumahnya masih bagus AC-nya masih dingin pakaiannya masih bagus tapi apa? Allah cabut kenikmatan hatinya ketika beribadah pada Allah dan cukuplah itu merupakan perkara hukuman berat yang Allah berikan kepada seorang hamba ya jadi berapa banyak orang yang semacam itu? banyak banget kan? dia diberikan hukuman oleh Allah tanpa kau gak ngerasa yang namanya penyakit hati itu gak ngerasa yang namanya hukuman fisik itu hukuman fisik itu kerasa hukuman hati itu gak kerasa kecuali apa? orang yang dirahmati oleh Allah dan tadi Allah terkadang ketika menghukum manusia atas dosa yang dia kerjakan apapun itu ya saya coba bayangkan kalau makhol tadi cuma berguman di dalam hatinya tentang orang itu riak berarti kalau kita ini yang lebih parah daripada itu lebih dasar daripada itu sering kita lakukan terus kayak apa hukumannya? tapi makhol kemudian bisa mengatakan loh saya itu diharamkan untuk nangis selama satu bulan gak main-main saya diharamkan nangis selama satu bulan kenapa? saking bersanya masalah itu dalam kehidupan yang beliau rasakan makanya Masya Allah kalau orang yang melakukan dosa terus-terusan mungkin bisa jadi Allah sampai campakkan hatinya kepada titik yang paling nantir ditambah lagi Allah jadikan dia tidak sensitif terhadap hukuman yang Allah berikan kepadanya akhirnya apa? sudah dicabut kenikmatannya dalam ibadah kemudian yang kedua apa? disibukkan perkara yang tidak bermanfaat akhirnya sibuknya apa? Masya Allah sibuknya ngais ngais masalah masalah gak penting ilmunya gak nambah tapi menghujudnya tambah sering ya kemudian hafalan Qur'annya masih mentok di tiga surat yang terakhir tapi Masya Allah ketika kemudian memfitnahnya lebih kejam daripada apa? bisa jadi itu merupakan salah satu perkara yang Allah tampakkan kepada kita makanya Rasulullah sampai bersabda wa min alamati suhtillah ayushkilahu bimalayanfa lu tanda alamat Allah itu benci sama orang itu apa? Allah akan sibukkan manusia itu dalam perkara yang tidak bermanfaat itu kata Nabi ya kan? mengakunya tolibul ilmi tapi kemudian apa? perkara yang tidak bermanfaat lebih banyak dia kerjakan daripada perkara yang bermanfaat oh 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 oh